Saya punya teman-teman itu pintarnya luar biasa. Tapi mohon maaf, tiga bulan, satu tahun sudah didepak dari perusahaannya. Sederhana. Apa yang kamu pikirkan akan keluar menjadi perkataan. Apa yang kamu katakan akan keluar menjadi tindakan. Apa yang kita lakukan akan keluar menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan akan keluar menjadi karakter. Apa yang sudah menjadi karakter akan menjadi takdir. Dengan kata lain, in other words, what you think you become. Apa yang kupikirkan kau akan menjadi itu. Makanya prosesnya di mindset. Entrepreneur itu soal mindset. Periksa otakmu, pegang kepalamu. Mindset, berubahlah. Pasti berubah deh. Kalau teman-teman mau berubah. Pikiran gitu yang kasih takut-takut. Mau jika berwirausaha tapi tidak ada modal. Tidak ada modalku. Dia lupa bahwa dirinya adalah modal. Allah ciptakan kita dengan betul-betul yang sempurna. Ya kan? Lakadakana. Biah sanita kuin. Kita ingin diciptakan dengan betul-betul. Kita ini diri tak adalah modal. Saya punya ide. Saya punya otak. Saya punya akal. Otak kiri dan otak kanan. Saya punya mulut. Saya punya tangan. Saya punya kaki. Itu modal yang sangat luar biasa. Masih ingat salah satu pengusaha? Yang tidak ada tangannya dan tidak ada kakinya? Ya kan? Ada itu kan? Video-videonya viral di TikTok. Dan dia menjadi pembicara dunia. Dan dia seorang entrepreneur. Tidak ada tangannya. Tidak ada kakinya. Karena kecelakaan kerja. Ya kan? Apa yang terjadi? Dia pengusaha besar. Luar biasa. Dia sudah kolaborasi sama Alibaba. Jack Ma. Pendiri Alibaba. Dia sudah kolaborasi sama Elon Musk. Dan seterusnya. Dengan Warren Buffett. Investor terbesar dunia. Karena kemampuan apa? Dia pikir bahwa saya adalah modal. Bukan uang adalah modal. Kalau kita berpikir uang adalah modal. Berarti yang di mindset kita adalah pedagang. Beda pedagang. Beda pengusaha. Pedagang orientasinya adalah menghasilkan uang. Kalau pengusaha bagaimana memecahkan masalah. Tetapi ada uangnya. Ya kan begitu? Makanya ada istilahnya social planner. Social planner yang berwirausaha. Melalui basis sosial. Dia bantu orang. Tapi ada nilai ekonominya. Makanya ada creative planner. Ada juga yang namanya education eduprener. Maka tadi saya lanjutkan. Ada tiga bisnis yang bertahan. Yaitu bisnis digital. Yang kedua bisnis yang berhubungan dengan pangan. Semua yang berhubungan dengan perut. Itu pasti bertahan. Makanan, minuman. Yang di era pandemi. Dan yang ketiga adalah bisnis tentang kesehatan. Jadi mensanya pertama harus memiliki visi dan misi yang besar. Apa yang pertama? Memiliki visi. Jadi harus ada misinya. Harus ada visinya yang besar. Kedua. Dapat bekerja sama dalam tim. Mohon maaf yang individualisme. Mohon maaf yang hanya bisa kerja sendiri. Nggak bisa. Anda setengah mati menjadi seorang entrepreneur. Kita membangun sebuah usaha tidak mungkin kita hanya menjalankannya sendiri. Kita butuh tim. Kita butuh tim. Dan kalau Anda teman-teman tidak terbiasa bekerja dalam tim. Nggak bisa. Itulah kenapa selama kita kuliah. Kenapa kita wajib masuk organisasi. Masuk komunitas. Itu adalah latihan. Kalau Anda tidak bisa bekerja sama dengan tim. Nggak bisa. Perhatikan syarat-syarat pendaftaran orang melamar kerja sekarang. Pasti ada salah satu poin. Bisa bekerja sama dalam tim. Bisa bekerja di bawah tekanan. Kan rata-rata itu. Mampu berkomunikasi dengan baik. Ya kan. Itu rata-rata itu. Makanya adik-adik di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan. Ada tiga penentu untuk mengukur kualitasnya orang. Satu, skill. Dia harus punya skill. Dan skill ini pengaruhnya 25%. Berapa persen? 25. Untuk mengukur kualitas. Dan begitu cara saya merekut karyawan. Masih muda kok CES. Cari pengalaman banyak-banyak. Cari pengalaman banyak-banyak. Karena itu menentukan kualitasmu. 25%. Terus yang ketiga apa Kak? Etitude. 50%. Jadi yang menentukan kualitas manusia. Skill 25%. Kemampuan. Hard skill. Termasuk kemampuan Anda di Poltekes. Itu 25%. Pengalaman 25%. Makanya orang banyak terima kerja yang sudah punya pengalaman sebelumnya kan. Ya kan rata-rata. Karena 25%. Tapi kalau bagi saya yang 50% adalah etitude. Etika. Betapa banyak saya punya teman-teman itu. Pintarnya luar biasa. Tapi mohon maaf. Tiga bulan, satu tahun sudah didepak dari perusahaannya. Sederhana. Karena persoalan etitude Pak. Persoalan itu Pak. Lewat depan orang tidak tabe-tabe. Sombong banget. Wow, murah banget. Iya kan? Sombong gitu ya. Flexing. Apa segala macam dipamerin. Itu yang paling penting. Dari tiga tadi yang saya sampaikan skill, pengalaman, dan etitude. Sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan uang kan. Karena uang datang sendiri kalau tiga-tiganya sudah kita kuasai. Percaya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Lanjut. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak.